Halo teman-teman, ketemu lagi hari ini, hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020. Ini adalah bacaan umum untuk semua Zodiac. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat description box di bawah untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dengan tiga kartunya pada hari ini. Di sini ada sesuatu yang formal dengan gambar surat ini tentang hal yang akan masih kita kembangkan. Berarti ini adalah awal mula dari sesuatu yang produktif. Tetapi di sini memang fungsi waktu itu sangat berperan. Jadi ini barangkali masih berupa satu informasi awal bahwa paling tidak yang menjanjikan kita karena suratnya menunjukkan ini bukan gosip lagi tetapi sesuatu yang most likely akan terjadi. Tetapi memang ini butuh waktu lebih dari hari ini untuk bisa sampai realisasinya. Yang positif adalah kita yakin bahwa kita bisa menanam sesuatu untuk kelak akan kita ambil hasilnya di waktu yang akan datang. Saya sudah mengambil tiga kartu yang jumping dari Spirit Animal Oracle. Kita lihat kartu yang pertama adalah kartu nomor enam karena ini previous events, causes leading to the situation. Adalah sebenarnya kita sudah mulai membuat fondasi itu sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi informasi ini juga bukan sesuatu yang completely surprising tapi ini adalah berita baik ya. Saya berharap mudah-mudahan ini adalah berita baik dimana hasil kerja kita di masa lalu kalau memang kita mampu membuat satu fondasi yang dasar, yang mendasar maka kita akan berkembang. Fondasi yang mendasar yang saya maksud adalah fondasi yang tidak mudah digoyahkan yang datang dari kerja keras dan tidak mengandung nilai kebohongan di situ. itu yang saya maksud. Jadi ini juga adalah hasil dari yang lalu, kebaikan yang lalu, kerja keras yang lalu. Jadi kalau memang itu belum dilakukan barangkali ini saatnya untuk mulai berpikir bagaimana membuat fondasi yang lebih kuat untuk kita di masa depan. Ya, current situation-nya adalah the whale spirit trust the great mystery. Ya, ini masih ada fungsi waktu ke depan bahwa kita akan mendapatkan hasil yang besar tetapi kita belum dikasih akses untuk mendapatkan informasinya. Tapi jangan takut bahwa ke depan itu yang ada adalah dog spirit be loyal to what you love. Jadi kita yakinkan saja kalau saat ini belum bisa kita peroleh informasi yang jelas bahwa cinta selalu ada di sekitar kita. Dan ini kita lihat tatapan matanya adalah tatapan mata yang begitu tulus kepada kita dan mengharapkan semua yang terbaik untuk kita. Kalau kita lihat hari ini memang yang pertama saya lihat adalah garis merahnya. Ya, memang itu yang paling tampak tetapi sebenarnya kita bisa mengembalikan pada di mana bulan berada. bulan ada di taurus dan taurus adalah memang tentang fondasi dan dia sextile dengan Venus. Venus adalah pengatur taurus artinya memang ini adalah satu tema penting hari ini adalah memastikan bahwa kita berdiri di tempat yang tidak mudah goya di mana kita menghargai diri kita semaksimal mungkin sehingga apapun yang diletakkan di atas fondasi ini adalah sesuatu yang menunjukkan menambah kebaikan untuk kita. Itu yang informasi utama untuk hari ini. Tentu kita tidak bisa mengenyampingkan garis-garis lain yang kita lihat yang menjadi latar belakang hari ini. Jadi perlu yang kita pahami bahwa hari ini adalah tentang fondasi yang kuat yang menghargai diri kita dan itu dimulai dari kita yang punya standar tinggi untuk diri sendiri. Di sini kita lihat ada perubahan di mana Uranus yang juga ada di taurus itu square dengan Merkurius sehingga ini memang ada komunikasi komunikasi yang mengejutkan dan barangkali ini adalah komunikasi yang bisa membawa kita pada healing. itu saja yang kita ambil ya. Walaupun mengejutkan tapi kita yakin bahwa kedepannya ini akan ada kesempatan kita healing. Dalam hal apa? Bisa di dalam hal mengekspresikan diri, bisa dalam keuangan, dan bisa dalam hal bagaimana kita memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. energi itu yang teraktifasi pada hari ini. Dan bahwa pada hari ini juga kita mungkin masih punya hubungan yang tension dengan apa ya, tokoh yang berkuasa dan mungkin disitu juga ada rahasia dibalik itu, ada hidden agenda, ada politik disitu, itu juga dirasakan hari ini. Jadi, karena cukup banyak energi yang di luar, maka kita fokuskan pada bahwa hari ini ke diri sendiri yang paling berharga untuk diri kita. Kita lanjut dengan tarotnya hari ini. Yang empat kartu seperti biasa. Ya, kita fokus ke depan. Kita lihat yang dua kanan itu kartu yang positif. Kita pahami sekarang situasi kita memang dalam kondisi melihat masa depan. Tidak banyak yang bisa kita lakukan sekarang, karena kalau kita jalan ke depan, itu bukan tindakan yang cerdas hari ini. Jadi, kalau saya lihat adalah kita lebih baik menahan diri untuk mengobservasi dulu, melihat perkembangan ke depan. Tapi kita yakin bahwa kapal yang akan datang itu tidak akan lari kemana. Kita akan tahu pelabuhannya ada di mana. Dia tidak akan kembali lagi atau pergi ke tempat lain, karena memang yang dibutuhkan adalah berlabuh di tempat ini. Ini adalah tantangannya. Tantangannya adalah masih ingin diam, tetapi sebenarnya kita sudah diminta untuk bergerak. Jadi, katakanlah memang tantangannya adalah kita ingin melakukan sesuatu, tetapi memang belum bisa dilakukan. Oke, itu sepertinya. Tantangannya adalah kita belum bisa melakukan apa-apa. Memang kita masih menunggu dan hanya bisa mengobservasi. Ini sarannya adalah pada saat ini fokuskan hanya pada hal yang membuatmu happy. Berikan, tawarkan semua yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain, kalaupun memang harus, tetapi fokuskan pada hal atau emosi yang positif. Ya, karena barangkali di luar tidak semudah itu untuk mengambil emosi yang positif dengan situasi yang tidak jelas seperti ini. Dan kita lihat hasilnya adalah will of fortune. Mudah-mudahan sambahau keberuntungan ada di kita, terutama buat kita yang memang sudah punya tabungan kebaikan cukup banyak. rasanya sukar untuk bisa berpikir bahwa kita akan mendapatkan hal yang buruk hari ini, walaupun belum semuanya jelas. Saya sudah mengambil spirit guides ini, ya, orakalnya, dan mengatakan, there needs to be a balance, a blending of masculine and feminine in you. This is a necessary step in your journey, back into the light, back home. Ya, jadi ini kembali lagi sebenarnya informasinya bukan hal yang baru bahwa kita perlu membuat fondasi yang kuat. Bagaimana fondasi kuat itu bisa terjadi adalah ketika ada keseimbangan antara maskulin dan feminin. Ya, kita tidak berat sebelah, mendominasi yang lain. Maskulin, feminin, maskulin artinya membuat sekuritas, membuat batasan yang jelas. Feminin artinya kita bisa mengelola apapun yang sudah ada di dalam, yang sudah kita miliki di dalam genggaman kita. Dan selalu mendengarkan hati nurani, kembali ke cahaya, jangan mengambil strategi yang tidak mendukung kita, dalam arti kita ambil semua yang baik-baik saja. Kenapa? Karena tadi sebenarnya kita lihat sebenarnya yang paling berat di sini adalah ketika Mars harus square dengan Pluto. Karena di sini sudah pasti ada rencana hitam di balik itu. Dan kita jangan sampai terjebak pada rencana tersebut. Tetap berfokus pada cahaya. Dan kembali bahwa pada akhirnya semua akan muncul ke atas. Kalau yang kita pegang adalah cahaya, apapun yang terjadi, kapanpun cahaya ini dilihat menjadi pusat perhatian, dia tetap cahaya. Dia tidak pernah menjadi shadow. Oke, Wenita Indrasa di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya. selamat menikmati.